Ada piramida ya market ya Market menengah atas pasti semakin kecil Dibandingkan market kelas menengah dan menengah bawah Kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu target market yang mau kita bidik Sehingga dengan segmentasi tersebut Dan pricing strategi yang juga sesuai dengan target market Begitu kita sudah cukup jelas punya segmentasi bidikan tertentu Maka kita hanya akan fokus pada area-area Jadi kalau tadi mas ini mengatakan Yang pertama adalah research Kedua start small Setelah itu dream big Kemudian setelah mulai dari satu cabang Kemudian langsung akselerasi menjadi 60 cabang 100 cabang dan lain-lain Karena fokus Jadi kita fokus sama yang jadi strength kita Fokus jadi strength Misalnya teman-teman harus mengukur ya Apapun itu bisa Ya mungkin ya kalian di foto jadi fotografer Kalian di video jadi videografer dan sebagainya Ya karena saya sudah melewati 40 ribu jam Di bidang yang kita puasai kan selama-lama jadi ahli Di bidang franchise saya sudah mengalami proses 40 ribu jam terlebih Sehingga Betul Mau gak mau dikasih produk apa aja pengennya di franchise-in Iya Lu mas Dodi kasih saya jualannya saya pengen nge-franchise-in aja Jadi saya akan fokus ke skill yang kita menjadi ahli di bidang Oke Ketemu saya gak pengen memfranchise-kan saya Pengen di jual mas tadi Jadi franchise Boleh juga Oke mas Hendy Ya Sejauhnya saya pahamin ya Ketika ke marketing kita digas Ada satu hal yang harus kita perhatikan Yaitu kapasitas mesin kita Betul Nah mas Hendy gimana dengan pengalaman dari tahun 2003 hingga sekarang 17 tahun di bidang FNB Ya Gimana memastikan operasi ini mesinnya mas Hendy sanggup menghandle Berapapun pasar modikas berapapun Oke Ya pastinya itu juga harus sesuai dengan kapasitas dan target market yang kita bidik Oke Ada piramida ya market ya Ya Market menengah atas pasti semakin kecil dibandingkan market kelas menengah dan menengah bawah Betul Kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu target market yang mau kita bidik Oke Stata dari strata ekonomi Kedua gendernya laki perempuan Dan umurnya Apakah remaja, milenial, dewasa, keluarga Karena marketing tools yang dipakai dan bahasa komunikasinya juga berbeda Sehingga dengan segmentasi tersebut dan pricing strategi yang juga sesuai dengan target market Jadi semua ada segmentasinya sendiri Begitu kita sudah cukup jelas punya segmentasi bidikan tertentu Maka kita hanya akan fokus pada area-area teman tersebut Oke Oke Setotal karyawan sudah berapa nih mas ini? Yang direct payroll 500 500 Ya manajemen, logistik, dan supply chain ya Oke Yang banyak yang di store ya Itu kan banyak karyawan yang dari franchise Oh dari mitra Ya Yang udah 3.000 lebih Ya bersyukur lah bro Jadi niatannya Buka pangkatnya di masa pandemi Ya harapannya supaya lebih banyak yang doain kan Amin 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 Oke terakhir mas Hindi Ada pesan gak nih buat Satu patah, dua patah kata Dari anak muda yang ngehits Dari zaman Belum ada sosial media Sampai setelah sosial media pun Namanya masih ngehits Ya padahal udah gak muda lagi Oh iya udah gak muda lagi ya Ya jadi Ya buat Ya terutama buat generasi muda Millennial sekarang Ini kesempatan buat teman-teman Buat memulai bisnis Jauh lebih mudah dibandingkan zaman Kita dulu mulai bisnis di awal Ya Di era dimana gak ada sosmed Dimana marketing itu masih Ya offline Ya Dan hal-hal tersebut tentu Membuat kita Lebih susah dalam berkreasi Berbeda dengan sekarang Jadi Manfaatkan waktu mudamu Seproduktif mungkin Manfaatkan waktu rebahanmu Seproduktif mungkin Kalau kita lagi WFH Ada kesempatan buat Mengeluarkan ide-ide kita Ingat bahwa ide-ide itu murah Yang mahal adalah eksekusinya Oke Jadi ini kesempatan buat teman-teman Mulai merealisasikan Mimpi-mimpinya Kenapa Karena dibalik krisis Akan selahir Orang-orang sukses baru Dibalik krisis Akan selahir Miliarder-miliarder baru Dan mudah-mudahan Salah satunya adalah Teman-teman yang Menonton Podcast bersama Mas Dodi Satu juta subscriber Amin 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 Keren 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 Thank you Mas Hendi Sudah 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 mampir Memberikan insight yang luar biasa Buat teman-temannya Pindahan kantor baru Mampir lagi ya Oh siap Siap Insya Allah siap Mampir lagi saya Oke mas Hendi Terakhir nih Kalau ada teman-teman Yang ada menonton podcast ini Pengen join Sebagai mitra Dari Ngikan Atau nyapi Atau brand-brand lain Nanti Kira-kira mereka harus Menghubungi kemana sih Boleh Jadi teman-teman yang tertarik Buat Mengetahui lebih lanjut Tentang informasi Franchise Dari Kebab Turki Bab Raffi Ngikan Yung Nyapi Forstree Coffee Atau brand lain Yang under Bab Raffi Enterprise Bisa meng-contact Instagram Boleh ke saya DM ke At Hendi Stiono Teman-teman bisa DM ke At Hendi Stiono Dengan senang hati Kami memberikan Informasi komplit Tentang proposal Kepitraan Dari Brand-brand Yang under Grup Bab Raffi Enterprise Jadi kita Sukses bersama Menciptakan Lapan kerja bersama Dan Bawa berkah bersama Amin Amin Oke thank you Terima kasih banyak Mas Hendi Yang sudah hadir disini Oke teman-teman semuanya Sampai ketemu di podcast-podcast Saya berikutnya Dengan bintang tamu yang Tidak kalah menariknya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu di podcast-podcast